selamat berjumpa di channel seribu sederhana tapi manfaat jangan lupa subscribe like and share oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel seribu kali ini saya ingin berbagi cara membersihkan AC pada mobil jenis pen ternyali 2 dan 3 dengan cara mencobot dashboard tetapi tidak mencobot jalur frame bagaimana videonya saksikan saja oke guys yang pertama kali kita lakukan adalah mengamankan segala jenis barang yang ada pada dashboard kalian termasuk di dalam laci ini semuanya dikosongkan saja perlu diketahui guys bahwa letak posisi evaporator AC pada penter 2,3 itu berada di bagian tengah sebelah bawah nanti kita akan membersihkan evaporator dan blower AC juga kita akan membersihkan bagian jalur gisi-gisi dari mobil ini Oke guys kita mulai saja yang pertama kita akan membuka bagian penutup sound bagian depan bagian depan kalian nanti mencoba untuk berdiri ya membuka dashboard sendiri semacam ini usahakan kalian dalam kondisi yang rileks ya guys mencari waktu yang tepat untuk proses pencopotan misalkan di hari hibur nah ini bagian laci bisa kalian copot dengan menggunakan tangan kalian saya tunjukkan guys ya ini sebenarnya hanya dalam bentuk slot saja ini ketika mau mencopot tinggal ditekan kemudian ditarik ketika masang langsung copot saja begitu ya misalkan bagian-bagian papnya jangan sampai nanti ketika memasang kalian bingung baut juga guys usahakan kalian simpan dengan rapi jangan sampai ada yang hilang silahkan kalian copot bagian asbaknya milaci kecil ini AC pada mobil kalau seandainya kalian tidak sering membersihkan ya minimal setahun sekali lah kalian bersihkan bagian eva for rotornya karena kalau enggak nanti akan menimbulkan bau yang tidak enak gitu kemudian biasanya suhu dari AC tidak dingin yang paling fatalnya kalau kalian tidak sering membersihkan bagian eva for rotor bisa menyebabkan kerusakan pada komponen AC lainnya guys kemudian kita copot bagian tape-nya sebelumnya kita copot dulu bagian belakang semua kapel jambur menuju tape-nya kita copot kalau sudah di copot bagian belakangnya kabel-kabelnya baru kita tarik ke bagian depan bisa ditarik langsung bisa nah yang saya maksudkan adalah kabel-kabel jalur belakang dari tape-nya kita copot ya guys kita amankan saya akan tunjukkan ya guys yang akan nanti saya bersihkan itu khususnya pada bagian evaporator nah ini sudah nampak sudah kelihatan nah ini motor blowernya nih ini bagian yang mendorong apa mendorong angin agar terdorong keluar nah bagian evaporator sebagai sumber pendinginnya disini nanti kita akan bersihkannya kemudian guys saya kita akan mencopot baut bagian bawah lagi usahakan guys nanti ketika melakukan ini kalian dalam konsentrasi ya harus tenang harus percaya diri kalian pasti bisa karena ini sebenarnya segera maksudnya cuma untuk keputan saja kemudian kita akan mencopot bagian kisip-kisip ini ada kipasnya kita akan saya copot lihat caranya guys ya kita copot bagian ini laci kecil disini ada gausnya silahkan kalian copot cara mencopot bagian panel AC ini gunakan obeng minus ya karena disini ada 3 slot kalian congkel dari bagian bawahnya sambil didorong ke arah depan dari belakang nah begini nah kalau sudah seperti ini kalian bisa copot oke bagian kabel kita copot ini slotnya semacam ini cara mencopotnya ditekan bagian ujung dan salah satu ujungnya ditarik nah gini masih ada lagi kurang lebih ada tiga slot ya yang satu paling ujung di bagian bawah ini dari sini kita tekan nah bagian panel AC sudah tercopot kemudian lighter jangan lupa untuk dicabut saja ya ya guys selanjutnya baut bagian sini baut yang terhubung ke penyangga dari dashboard menuju besi bagian depan kalian harus ingat-ingat betul ya guys bautnya itu karena memang berbeda-beda ukurannya di web-sivell ketika nanti kalian mau merakit lagi selanjutnya kita akan membuka baut penyangga tag sudah terlepas sebenarnya guys ketika kalian mencopot dashboard semacam ini kalian bisa sekalian mengganti komponen-komponen yang perlu diganti atau sekalian membersihkan bagian yang perlu untuk kalian bersihkan karena kebetulan guys motor resistor dari blower AC ini saya ingin melakukan perusahaan setelah kalian membersihkan evaporator saya punya niat untuk memperbaiki dari resistor blower AC nya selanjutnya guys sebelum kalian mencopot bagian penyangga tag ini lebih baik kalian mencopot terlebih dahulu baut yang berada di bagian dalam nah ini yang saya maksudkan baut ini dicopot terlebih dahulu dari sebelah belakang dengan kunci 10 ketika kalian menemui kendala ada baut yang sulit untuk dicopot karena berkarat gunakan saja WD-40 kalau baut tadi sudah terlepas maka kita akan mengambil dan copot bagian penyangga tagnya lanjut guys untuk mempermudah kita juga mencopot bagian baut di samping sebelah kanan bawah kemudian guys ada baut di bagian dalam ini saya masuk melalui lubang yang tape nah disana ada empat buah bagian bawah kita copotnya nah ini maksud saya ini nih kemudian ini kemudian silahkan kalian cabut selang blower nya kemudian selang sebelah sini sebelah kanan juga sebelah kiri kita copot karena ada dua jalur yang menyatu nah ini kita ambil dulu ya guys tuh selang bercabang begini begini nih selanjutnya kita mencopot baut sebagai penyangga dari blower AC nah kemudian silahkan kalian copot ini ya bagian penyangga blower AC nya ini baut ini disini itu ada baut yang mengunci antara evaporator dengan blower mesin blower nya ini dicopot ya bagian guys 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 bautnya semacam ini sebelah sana juga sama guys jadi harus dicopot juga kita copot sama seperti baut yang tadi tetapnya sama cuma hanya beda ini sebelah kiri dari setir kalau yang tadi disebelah kanan nah udah terlepas nah ini saluran freon nya ya guys saya tidak akan mengutak ngatik saluran freon karena dikhawatirkan nanti akan menimbulkan masalah baru kita biarkan saja kita hanya punya niat untuk membersihkan dari evaporator nya saja ini disini ada klip klip penjepit ini dicopot ya guys ini ada dua buah di sebelah sana juga ada dua buah kita cepot lagi maksudnya klip seperti ini guys ini cepit ini fungsinya untuk mengunci saja evaporator ini sebenarnya box nya itu bisa dibelah jadi dua nah yang menyatukannya adalah klip ini disini masih ada satu lagi kita buka sama guys disini juga ada klipnya sebelah kanan tinggal dicongkel saja dengan ob minus sebelah kanan juga masih ada satu lagi guys copot lagi karena ini lebih sulit guys saya ganti menggunakan tata-tata kecil ya ternyata tapi ini lebih gampang satu lagi sebelah sini sudah kenal nah ini guys sudah terlihat evaporator nya baru bisa kita cuci gunakan semprotan yang airnya sedikit tetapi semburannya kenceng ya guys bisa dengan campuran sabun terserah bisa menggunakan deterjen atau sunlight terserah yang penting kita bisa menguras segala kotoran yang ada di dalam situ oke 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 guys selanjutnya kita amankan dulu kabel-kabelnya dengan cara membangkus dengan plastik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kita copot saja akhirnya lanjutkan guys rencananya kita akan mulai dari pembersihan kisi-kisi sebelah kiri dari setirnya kita siapkan wadah atau tempat pembuangan airnya saya menggunakan ember guys selang yang berasal dari blower menuju kisi-kisi ditarahkan ke ember yang digunakan untuk menyemprot saya gunakan sprayer pertanian bentuknya semacam ini saya rasa lebih efektif saya tambahkan ember satu lagi ya guys saya lihat mana-mana sudah siap oke guys untuk pembersihan bagian tengah nah ini bagian evaporatornya penutup covernya tarik ke bagian bawah cangkulkan disini nih disini ada sebuah cangkulan guys teman-teman nah begitu guys ya jadi bagian evaporator terbuka lebar sehingga kita enak untuk membersihkannya kembak terus guys ya biar benar-benar bersih sampai ke belakang gunakan semprotan yang punya tekanan tinggi kalau bisa menggunakan karser itu lebih oke karena nanti biar bagian belakang dari evaporator benar-benar kotorannya jatuh berantakan ke bawah ini bagian lubang ini juga disemprot guys jangan khawatir guys karena kita sudah memasihkan ini dikeringkan dengan cara di jemur mobilnya atau bisa menggunakan air dryer ya kalau mau cepat menggunakan air dryer ini jadi kotoran di dalam itu embak terus biar pada rontok semua dari berbagai macam sudut ya guys karena memang ini kisih-kisihnya sangat sempit sekali jangan sampai di depan terlihat bersih tapi kenyataan kadang di belakang itu masih kotor banyak embak terus sampai benar-benar yakin kotorannya sudah hilang ini yang saya contohkan tidak menggunakan campuran apa-apa ya guys saya hanya menggunakan air biasa saja selanjutnya guys untuk membersihkan kisih-kisih saya sebelah kanan ini harus lebih hati-hati lagi karena di bagian bawahnya terdapat banyak sekali instrumen termasuk disini ada sekringnya kalau bisa itu semua dicopot dulu kabelnya kemudian dibungkus dengan menggunakan plastik baru kemudian kalian boleh menyemprot dengan air karena saya belum sempat mencopot semua instrumen disini jadi saya putuskan untuk tidak menyemprot bagian kisih-kisih sebelah kanan lagi guys kali ini untuk membersihkan bagian blowernya bagian bawah yang ada dua sisi sebelah kiri dan kanan saya menggunakan plastik yang biasa dipakai untuk mencuci AC rumah karena ini posisinya dibawah jadi kita agak sedikit kesulitan kalau hanya menggunakan seperti itu guys jadi airnya nanti akan keluar lawat selang pembuangan ini kita semprot bagian blowernya kan itu ada kipas di bagian bawah itu disemprot dari sisi luar nah ini untuk samping sebelah kanan guys sama kita semprot juga ya oke sebuktinya kalau memang benar-benar AC mobil Venter yang saya kerjakan ini sangat kotor sekali ya guys inilah hasil pencucian AC mobil ternyata airnya benar-benar sangat kotor sekali oke guys begitu saja trik sederhana dari saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam channel seribu terima kasih